Sang Merah Putih ini bukan bendera biasa. Yang menjadikannya istimewa adalah seluruh pembuatannya menggunakan tangan tanpa dibantu mesin dua hari lamanya. Bendera ini dibuat sebagai bentuk kecintaan anggota Kodam 2 Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan pada tanah airnya. Melalui upacara militer, bendera yang diklaim sebagai terbesar sekota Palembang ini pun dikibarkan. Di atas ketinggian 71 meter, sesuai usia republik ini. Untuk anak-anak kita generasi muda bahwa simbol bendera merah putih ini harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Dan sekaligus NKRI harus kita jaga seutuhnya. Jangan sampai direbut oleh siapapun. Peringatan unik jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar mahasiswa Universitas Surabaya. Menggunakan atribut punakawan, 13 mahasiswa Universitas Surabaya kibarkan sang merah putih di bawah air. Aksi ini digelar sebagai bentuk kecintaan pada dunia maritim Lusantara. Beragam bentuk peringatan dipersembahkan jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Terlepas dari semaraknya peringatan tersebut, warga diimbau tak melupakan makna kemerdekaan itu sendiri. Tak ada kata lelah untuk terus mencintai tanah air. Ardian Shanugraha, Juli Susanto, melaporkan untuk NET.